Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar terkait manajemen basis data, pertemuan kelima. Nah, di sini materinya saat ini mungkin kalian dulu di sistem basis data satu sudah mempelajari tentang selection, select, SQL select. Tapi ini agak berbeda. Ini kita mempelajari manajemen basis data berkaitan dengan bagaimana caranya mengambil data di Oracle 19c nanti, menggunakan SQL select. Jadi men-retrieve data, database, yang sudah ada skemanya. Nah, mengaktifkannya seperti apa, kemudian menggunakan, kemudian mengetes dengan berbagai tata cara SQL select yang ada di Oracle. Langsung saja saya share screen-kan materinya. Jadi ini materinya memang basic untuk SQL select dulu, namun ini sangat penting sebenarnya, sangat penting untuk proses ketika kalian praktikum di materi kelima yang berkaitan dengan SQL select pada Oracle 19c. Oke, langsung saja saya share screen. Nah, ini kalian harus tahu teorinya dulu begitu ya. Tampaknya sederhana, tapi sebenarnya ini penting. Untuk mahasiswa yang belum atau tidak punya komputer atau laptop gitu ya, kalian bisa akses menggunakan LiveSQL Oracle gitu ya. Kalian bisa ke LiveSQL. Kemudian kalian isikan username sama password. Kalau misalnya belum punya akun, silakan lakukan create akun terlebih dahulu. Kalau misalkan Anda mau melakukan create akun, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, create your Oracle account. Email address diisikan, misalkan. Kemudian passwordnya gitu ya. Kenapa tadi enggak sesuai karena passwordnya di Oracle harus ada huruf besarnya satu atau dua atau terserah, pokoknya ada huruf besarnya, huruf kecilnya, kemudian ada angka sama ada karakter, karakter yang lain. Selain kalian isikan seperti ini. ini juga salah satu atau terserah, pokoknya ada huruf teman tapi terus teman. yang percoba yang ada harap. Kalian nahi akan mungkin ya. S겁 info. kemudian klik create account karena Buriski sudah punya akunnya nanti ada verifikasi di email kalian kalian cek di email kemudian kalian login lagi karena Buriski sudah punya kita bisa sign in kenapa SQL Select ini kita bisa pakai di LiveSQL Oracle ini untuk latihan saja namun pada dasarnya ketika kita membahas tentang manajemen basis data otomatis bagaimana caranya kita mengambil data skeman yang ada di Oracle mengaktifkan database-nya create user di dalam database-nya dan lain sebagainya ini untuk membelajaran teori awal kalian bisa menggunakan ini untuk sementara nanti untuk pratikumnya bisa menggunakan yang SQL Plus karena ada beberapa hal yang harus dipelajari oke kita kembali lagi nah menetrif data menggunakan SQL Select gitu kan ya SQL Select itu kalian mungkin sudah tahu dasar-dasarnya SQL Select misalnya Select all from tabel apa dan lain sebagainya ada beberapa pernyataan SQL sama ISKL Plus mungkin Bu ISKL Plus itu yang apa kalau misalnya kalian masih ingat database instance materi kuliah yang sebelumnya minggu lalu itu saat ini namanya adalah Oracle Enterprise Manager OEM tapi kalau misalnya di dulu di Oracle 10 atau Oracle 11 dia pakai ISKL Plus dan di situ dia bisa ada SQL worksheet seperti ini seperti ini SQL worksheet seperti Live SQL ini jadi kita bisa online dan sebagainya kalau yang saat ini yang ISKL namanya SQL Enterprise aksesnya kita via online tetap menggunakan user system atau CCBA atau user system yang lainnya gitu ya nah tampilan ISKLnya sekarang itu saya admin seperti ini Oracle Enterprise Manager.bis Express gitu ya nah dia karena Oracle yang 19G itu bentuknya container gitu ya container-container gitu ya maka kalau yang dulu 10G sama 11G bukan container yang sekarang 19G itu container nah karena database-nya bentuknya container dia bisa melihat database Anda instance-nya itu ada berapa begitu kemudian siapa aja jadi ini digunakan untuk monitor server istilahnya ya server database Anda itu ya berapa space-nya, berapa yang dipakai kemudian database temperatinya berapa database yang disimpan di user-nya itu berapa sisa output-nya berapa, sistemnya apa servisnya ada apa aja nah container-nya ada berapa gitu ya kemudian selain lihat performance kita juga bisa lihat performance hub-nya nah ini tampilannya seperti ini ya kita balik lagi daripada kalian dukung pokoknya intinya kalau materinya berisik kan memang ISKL supaya saya tidak menghapus karena supaya kalian itu mengenal aja bahwa memang ada yang namanya SKL plus sama ISKL plus gitu nah kita balik lagi ke select SKL di select SKL gitu ya ini biasanya namanya select selection gitu ya mengambil atau beberapa yang diambil atau mencetak nah istilah bahasa yang istinya meretrieve gitu ya mengambil data atau mengambil informasi dari suatu database nah database kan bentuknya kayak tabel-tabel seperti ini ya nah kemampuan dari SKL select pada oracle dia bisa memiliki projection selection sama joining ya kalau projection berarti dia itu bisa memilih memilih misalnya mau ngambil kolomnya aja atau yang ini kalau selection mau mengambil objek-objeknya ya kemudian kalau misalnya mau penggabungan gabungkan kolom gimana nah dia juga bisa pakai selection select SKL select menggabungkan antar kolomnya bukan menggabungkan tabel ya kita tidak membahas menggabungkan tabel dulu kita membahas SKL select apa yang bisa dilakukan dia bisa projection selection sama joining joining dalam artian itu adalah menjoinkan kolom sintak dasar pada SKL select itu sederhana jadi tinggal select all atau distinct kemudian kolom expressionnya apa kalau misalnya mau dialiaskan silahkan from table jadi sederhananya kalau misalkan melakukan selection gitu ya select all from from tabel apa sintaknya seperti ini tabel seperti itu selek ini mengidentifikasikan mau menselek siapa kalau misalnya bintang itu semua jadi kalau misalnya kolomnya ada 19 ya semua kolom itu ditampilkan kalau misalnya mau beberapa ya boleh beberapa nah select sendiri arti dari sintak tadi nah select itu mau mau mendata select apa aja kolom yang mau diambil kemudian kalau misalnya dia mau tanda bintang itu memilih semua kolom distinct itu menghilangkan duplikasi jadi kalau misalnya data bisnya itu terlalu banyak duplikasi atau data kembar data yang sama maka kalian ingin menghilangkan duplikasinya kalian bisa melakukan distinct gitu kemudian kolom itu untuk ekspresi kolom aja nama-nama kolom alias itu misalkan mau membelikan nama kolom yang berbeda kalian bisa pakai yang namanya alias kemudian from table contoh makanya misalnya select employee id last name bla 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 from apa atau select from employees nah kalau disini kalian misalnya mau pakai skema HR pakai di live SQL ini kalian pilih skemanya dulu kita masih pakai skema kita pakai contoh HR kita balik ke worksheet oke nah misalnya kita mau melakukan select from tadi kan HR nampil nampil datanya keluar employee ID first name last name email phone number hire date kemudian manager ID departemen ID dan lain sebagainya gitu seperti itu ya itu hanya contoh kemudian lanjut kalau misalnya Anda mau memilih semua kolom itu bagaimana gitu ya ya menggunakan tanda bintang kalau misalnya Anda menggunakan tanda bintang seperti yang tadi Berziki lakukan dia bisa mengambil semuanya misalnya mau mengambil data yang lain tuh oke dia akan munculkan oh ternyata penemannya ditampilkan kalau all tanda bintang semua tabel yang ada di tabel departemen dia akan menampilkan dan kelanjut tampilannya seperti ini gitu ya kemudian bagaimana kalau misalkan saya hanya ingin menampilkan semua kolom tanpa menggunakan tanda bintang oh bisa misalkan yang tadi ya ada departemen ID departemen manager ID location ID mau Anda tampilkan tanpa harus melakukan bintang nam manager ID what is an ID sama kita lanjut kalau misalnya saya mau memilih lokasi tertentu bu misalnya hanya dua kolom saja oke kita pilih dua kolom misalkan saya mau memilih departemen di dan manager ID nya siapa jadi saya mau tahu nih ID departemen nya siapa kemudian manager nya siapa cuma itu saja disini akan tampak kalau Anda lihat hanya muncul dua tabel saja kalau misalnya saya mau dibolak balik dan lain sebagainya oke kita coba akses lagi dibolak balik saya mau tahu location ID nya kemudian nama departemen jadi misalnya oke apakah bisa mari kita lihat nah hasilnya adalah lokasi tabel location ID nya dia akan memunculkan jadi selek itu mengambil data melalui data yang kolom mana aja yang mau dia ambil mau di bagian atau tertentu kalau misalnya mau ngambil hanya departemen ID nya 100 maka Anda bisa menambahkan hasilnya akan seperti apa kalau belum muncul belum muncul apakah saya ada yang salah sorry dia bukan string tapi number guys dia akan munculkan lokasi ID jadi untuk yang baris tertentu misalkan dia akan munculkan departemen ID yang nilainya 100 lokasinya dimana seperti itu saya harap kalian sudah paham terkait SQL select ini belum semuanya masih awal ini kemudian lanjut kalau memilih kolom-kolom tertentu tadi sudah kita coba misalkan location ID kemudian ditanya seperti apa ataupun dibalik-balik disini ada informasi bahwa di dalam SQL select di Oracle pernyataan SQL itu tidak kisensitif jadi bisa satu atau beberapa baris dan keyword nya itu tidak bisa disingkat atau dibisahkan misalnya tanda spasi kemudian klausa-klausanya biasanya ditempatkan pada baris-baris terpisah kemudian kalau misalnya di ISKL itu dulu sama SKL worksheet dia bisa menggunakan titik koma di belakang biasanya begitu kemudian melakukan kalau untuk penyimpanan melakukan komit kalau yang saat ini yang Anda lakukan masih belum kita akses ke server Oracle-nya di dalam kita masih menggunakan yang live sebagai cara Anda mengingat untuk beberapa sintak SKL selak itu ya intinya SKL selak itu tidak sensitif kemudian bisa dituliskan pada satu atau beberapa baris keywordnya tidak bisa disingkat atau dipisahkan dengan baris kemudian klausa-klausanya diletakkan pada baris yang terpisah supaya bisa mudah dibaca atau di edit keyword itu biasanya ditulis dengan huruf besar nama-nama tabel dan nama-nama kolom biasanya ditulis dengan huruf kecil kalau di ini hanya tambahan saja kalau di SKL plus pernyataan SKL selalu diakhiri dengan tanda titik koma kemudian Anda tekan enter ini default kalau misalnya penamaan tabel atau kolom di dalam SKL plus maupun ISKL contoh misalkan Anda mau melihat melihat data misalkan datanya seperti ini ini kan Anda menuliskan huruf kecil tapi keluarnya huruf besar seperti itu kita coba kalau di SKL worksheet jadi ISKL itu bentuknya sama seperti ini SKL worksheet seperti itu tapi kalau di oracle yang 19J karena dia sudah bentuknya kontainer dia hanya memonitor kontainer kontainernya itu space-nya berapa habis berapa kemudian performance sama aktivitasnya itu berapa banyak seperti itu kita lanjut jadi misalnya kita melakukan selection seleksi last name kemudian kita mau tahu height nya kemudian kita mau tahu selerinya misalnya seperti itu from tabel employees hasilnya seperti apa dia akan memunculkan last name namanya siapa hire date itu adalah kapan karyawan itu direkrut pertama kali masuk ke kantor kemudian selerinya seperti ini dan kita lihat lagi oke kita lanjut di dalam SLSR ini kita bisa melakukan yang namanya ekspresi aritematika jadi ada operator-operator aritematika seperti penyumlahan pengurangan kali bagi dan lain sebagainya nah misalkan kita ngomong data date atau timestamp anda bisa menggunakan penyumlahan sama pengurangan saja tapi kalau misalnya kita ngomong gaji dan sebagainya mau dikalikan gaji setahun itu juga bisa jadi misalkan ini kan tampil ya last name hard date salary kemudian kita mau melakukan select last name karyawannya namanya siapa kemudian dia salary-nya berapa kemudian kita mau tahu salary satu tahunnya sel dari kalikan 12 from hr 6 flow yes kita taran balik kita lihat nah muncul ya tampakkan ya kalian bisa lihat sel dari kalikan 12 oh ternyata dapat salari satu bulannya dia ditambahkan 300 apa 3 juta dapat bonus THR 12 12 bulan misalkan mau kaji setahun nah dia dapat tambahan THR 3 juta maka kajinya 3 juta 24 seperti ini ini adalah nasi goreng ala-ala papa cek papa i love you makasih buat mama thank you nah seperti itu ya jadi operasi penjumlahan perkalian maupun pengurangan dia kena penalti karena terlambat absen penaltinya dia suruh pengurangan uang makan 50 ribu misalnya 50 ribu jangan 500 lah kurangin 500 rupiah maka dia bisa nilai gajinya akan berkurang 500 seperti itu nah itu operator matematikanya dan kita lanjutkan oh ya di dalam operator artiman kita kita mengenal yang istilahnya precedence precedence itu operator yang dikerjakan terlebih dahulu jadi kalau misalnya ada perkalian pembagian tambah kurang yang didahulukan adalah perkalian sama pembagian tapi ada kasus khusus kalau misalnya dia menggunakan off-ride operator ada tanda kurung kurawal kalau ada kurung kurawal maka yang dikerjakan lain di dalam kurung kurawalnya dulu kemudian kalau misalnya tidak ada apa-apa selain perkalian atau penjambulan dan sebagainya biasanya dikerjakan dari kiri ke kanan misalnya penjambulan dulu atau pengurangan dulu atau seperti apa nah itu dari kiri ke kanan kita coba contoh misalkan mau menghitung gajinya kemudian dia dapat komisi 100 dolar maka menghitung gajinya 12 kali gaji kemudian dia mendapatkan tambahan 100 dolar nah hasilnya seperti ini nah 100 dolar itu menurut kalian 12 gaji gajinya dulu baru ditambahkan 100 atau dia menambahkan dulu baru dikali 12 nah lebih menguntungkan kalau misalnya salary-nya ditambahkan 100 kemudian digalikan 12 ya jadi misalkan seperti itu maka ini berbeda ketika melakukannya seperti makan skl select-nya untuk 12 kali nah salary-nya hasilnya lebih besar 289 200 seperti itu ya beda hasilnya jadi itu precedence sekarang kita melanjutkan nilai 0 nilai 0 itu apa bu nilai 0 itu apakah 0 enggak data piece itu kalau misalnya dia nilainya 0 0 itu 0 nilai 0 nilai 0 0 kosong nah sedangkan 0 0 itu artinya dia tidak bernilai jadi misalkan ada teman kalian mahasiswa gitu ya diminta nomor NIM kemudian nomor alamat rumah sama nomor telepon email nah ternyata ada mahasiswa yang tidak memiliki handphone sehingga dia tidak punya kartu apa perdana nomor telepon gitu ya nah dia boleh mengkosongi jadi ketika mengkosongi itu itu namanya 0 jadi boleh 0 boleh tidak diisi boleh tidak diberikan boleh tidak diketahui boleh tidak diperkai jadi nilai 0 itu tidak sama dengan 0 atau 0 hanya tidak diisi sedangkan kalau NIM NIM mahasiswa harus ada berarti biasanya kalau kalian ingat constraint setting constraint constraint primary key NIM kemudian not 0 not 0 itu berarti dia tidak boleh kosong tidak boleh tidak diisi tidak boleh tidak ada nilainya misalkan misalkan dia punya commission commission nah jualannya kosong commission pct commission pct kan ada titik pct pct tidak ada yang nilainya 0,2 0,3 0,3 0,4 gitu sedangkan yang ini dia bukan 0 tapi memang 0 tidak diberikan nilai dia tidak dapat komisi mungkin yang komisi ini dia kerjanya salah salah kita lanjut misalkan kita mau mengisikan nilai 0 itu dengan tambahan tambahan potongan komisi gitu ya misalkan datanya maka kita bisa mengisi seperti ini 12 kekalikan salary kekalikan gtf nah ini gtso nya seperti ini dia ada katanya ini seperti itu nah sekarang kita lanjut ke alias kolom alias itu ya nah kolom alias itu diberikan kalau misalnya mau memberikan nama judul kolom biasanya berguna untuk melakukan perhitungan-perhitungan kemudian setelah nama kolom dia menggunakan opsi keywordnya seperti apa kemudian pakai S juga bisa atau menuliskan alias itu seperti itu atau bisa diganti dengan tanda petik ganda gitu ya nah kalau kalian lihat disini ini 12 salary commission bcd untuk takaran tabel itu tidak menarik bukan tidak bisa tapi tidak menarik tidak elok kalian bisa melakukan misalnya alias gaji setahun atau gaji setahun untuk menghitung nah anda bisa melakukan juga misalkan ini kan tidak keluar karena yang dihitungkan commission bcd nya kalau misalnya commission bcd nya kita hilangkan begitu dia akan keluar nilainya nah inilah yang namanya alias jadi bisa menggunakan kata S sorry guys gak boleh ada spasi jadi kalau nama tabel itu kalau bisa itu cuma satu kata gitu ya gaji setahun kalau anda sudah bisa kita lanjutkan untuk kolom alias jadi bisa pakai S name com gitu ya atau mau menambahkan nama gitu ya olas name nya mau kalian ganti dengan nama kemudian saya lihat ini kamu ganti dengan gaji dia keluar kemudian concatenation concatenation itu untuk join concatenation itu untuk join jadi misalkan kalian mau menjoinkan data gitu ya misalnya nama sama gaji kalian mau join maka anda bisa melakukan seperti ini oh vertical jadi kolom last name mau digabungkan dengan salary kemudian nanti keluarnya adalah gaji maka yang keluar adalah seperti ini nah king 24.000 yang keluar adalah gaji misalnya ini nama saya mau tahu biasanya kan orang kemudian dia punya punya employee ID ya kalau misalnya kalian mahasiswa mahasiswa nama mahasiswa kursus dan MIM gitu ya kita tidak menjoinkan kolom king ID-nya 100 kocar ID-nya 102 nah seperti itu kalau seperti itu kan tidak enak dipandang mata kalau misalnya dendron mata berarti anda mau menambahkan spasi anda bisa melakukan seperti ini kemudian gabung ID-nya aduh apa yang salah nih kalau boleh ada spasi kali jok di concate menggunakan tanda petik apakah tanda petik saya salah saudara-saudara mau keluar guest name guest name apa yang salah oh masya Allah invalid statement ayo kenapa karena select-nya lupa anda tidak melakukan selection nah tadi kan ini seperti itu itu concatenation anda bisa melakukan seperti itu kemudian anda lagi operator dengan menggunakan alternatif code key kalau menggunakan alternatif code key maka anda tinggal melakukan seperti ini sama seperti ID itu cuman bedanya untuk membedakan ya kita bukan ID kemudian kita pakai key kemudian kemudian Oh, ada koma. Kalau koma tidak. Petik-petik. Petik, pernyataan. Tanah petik-tanah petik, pernyataan. Tanah petik, tanah petik. Penyataan. Terima kasih. Pertama, kiput. Kiput, tanah petik. Kiput. Pertama, 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 kiput. Pertama. Apa ya? Pertama, kiput. dari employees. Kita lihatnya di employees. Oh, ternyata banyak. Banyak data yang noble. Kalau kita total, total adalah berapa nih? Lalu-nya lebih dari 50. Nah, bedanya kalau pakai this thing. This thing. Banyak nih, 50, 50, 50. Nah, departemen ID ketika dia hanya 12 ROM. Dari yang 50, ini total datanya dari 50. Ternyata kalau kita pakai this thing, dia menghilangkan duplikasi. Dia menjadi 12 ROM saja. Untuk fungsinya. Oke, ini untuk interaksi. Interaksi tadi sudah saya tunjukkan SQL atau ISL Plus itu seperti apa. Fitur-fiturnya. Kalau di yang 19 C saat ini namanya Oracle Enterprise Manager. Jadi dia fungsinya adalah untuk melihat data-data apa itu tadi? Data-data performance. Kapasitas dari server container-nya. Di masing-masing. Jadi kayak tumbukan container gitu ya. Seperti itu. Jadi beberapa penerita-penerita ISKL yang berbeda. Jadi kalau SQL itu yang di SQL Plus. Yang ISKL itu yang di SQL Worksheet ini ya. Ini juga hampir sama. Jadi perbedaannya adalah cara akses data ke server-nya. Kirim data. Kemudian manipulasi data. Ambil data. Gambar-gambarannya Anda bisa lihat dan dibaca. Envarm-nya seperti apa. Men-reactive-nya seperti apa. Nah ini tampilan ISKL Plus yang dulu. Jadi sama. Kalau kalau OS. Kemudian port-nya berapa. Kemudian masuk. Dia sebutkan username-nya. Biasanya kalau yang tadi berisik menggunakan sistem. Password sistemnya. Kemudian SID-nya apa. Login. Nah sama sebenarnya. Kalau misalnya di logout. Nah sama. Oracle Enterprise Database Express. username-nya sama password. Nah seperti ini tampilannya. Menggunakan browser ya. Sama menggunakan browser send-in-nya. Ini nama localhost-nya sendiri. Tergantung dari listener-nya Anda saat itu. Nah login. Nah di ISKL Plus itu sama. Punya ISKL Wallspace juga. Kalau di sini worksheet gitu ya. Sama tampilannya seperti ini. Jadi Anda bisa meng-code. Di sini. Di SQL worksheet. Kemudian. Ada eksekusi. Ada load script. Ada save script. Dan lain sebagainya. Di Oracle juga ada. Ada save. Ada run. Mau action apa aja. Reset session. Nah kalau di ISKL Plus ada. Subcute button dan lain sebagainya. Sama di Oracle Live. Dia ada macam-macam. Oke materi kita. Oh ya untuk menampilkan struktur tabel. Itu bisa melakukan. Dash tabel name. Kalau di sini. Di Oracle. Kita mau melakukan itu. Dash. Misalnya. Tabel name. Jalan. Dia bisa melakukan description. Dari. Tabel load. Kolom-kolomnya. Isinya apa aja. Descriptionnya. Nah misalkan mau department. Ini menampilkan. Jadi ada 4 kolom. Kalau kita mau lihat ya kolomnya. Select all. Kolom tabel. Departemen. Descriptionnya. Nah. Kolom. Departemen. Kemudian dia punya 4 kolom. Departemen ID. Departemen ID. Descriptionnya. Tel apa aja. Oh dia pakai number. Dia pakai pacar. Tipe datanya. Dia pakai number. Number. Itu kalian bisa lihat. Menggunakan desk. Datinya describe. Nah. Menampilkan struktur tabelnya semua. Sama ya. Bisa menampilkan struktur tabelnya semua ya. Kemudian tipe-tipe data. Kalian harus tahu tipe-tipe datanya apa aja. Kemudian file scriptnya untuk seleksi seperti apa. Interaksi file script tadi kita langsung join dengan SQL Live ya. Kemudian kalian mau nyimpan ya silahkan save itu ya. Move sendiri. Nah. Sudah. Sama. Sama. Workspace. Referensinya. Lokasi dan sebagainya. Jadi untuk saat ini Anda sudah belajar bagaimana melakukan select atau menerapi data di SQL Oracle. Dengan beberapa sintak Oracle-nya. Nah. Ini tolong dilakukan di SQL Plus ya. Caranya gini. Untuk di SQL Plus di server Oracle itu sudah ada skemanya. Kalian harus mengaktifkan server skemanya. Atau create user HR dulu gitu ya. Nah. Cara mengaktifkannya seperti apa. Kalian bisa lihat di materi praktikum. Ini. Nah. Kalian harus lakukan instalasi untuk skema HR. Jadi kalian lakukan. Kalau SQL Plus berarti Anda harus melakukan CMD dulu. Seperti ini. Nanti akan muncul. Kemudian Anda harus melakukan sys. Sorry. SQL Plus. GBM. Nah. Masuk. Anda harus melanjutkan sesuai tata cara yang di sini. Cara menginstall skema HR. Saya besarkan ya. Kemudian Anda harus mengetik mengaktifkannya. Karena kalau container database ya. Kalau database XAMPP itu misalnya Anda create user-nya tinggal create user identified by blablabla. Dijmd gitu ya. Di MySQL-nya. Beda dengan Oracle. Kalau Oracle itu Anda ketika mau masuk, Anda harus mengaktifkan dulu RPDB-nya. Plugable Database. Kemudian session-nya Anda aktifkan. Jadi kayak orang mau masuk ke rumah gitu ya. Bertamu ke rumah temenmu gitu ya. Tok-tok-tok. Saya mau masuk. Mau lihat database rumah temenmu gitu ya. Tok-tok-tok. Mau masuk. Ini siapa? Oh. Saya riski. Mau bertamu. Oke. Dibukakan. Oh. Sebentar. Dibukakan pintu pagar-nya. Kemudian mau masuk ke ruang tamunya. Oh. Masih dikunci gitu ya. Kita harus. Tok-tok-tok. Nah. Dibukakan dulu. Plugable Database-nya. Ambil kunci. Kunci. Misalnya dia terkunci pakai sidik jari. Dibukakan sama sidik jari pemiliknya. Kemudian lagi. Masih belum bisa masuk create user-nya gitu ya. Dibukakan lagi. Dia di-read. Untuk mau me-read-read atau mau menuliskan sesuatu data. Atau me-retrive atau mengambil datanya gitu ya. Dia harus diaktifkan dulu session. Tadi plugable-nya diaktifkan. Diaktifkan session-nya. Baru dia bisa create user. Karena container itu. Container itu. Ini namanya container ya. Kayak masuk ke labirin. Labirin teka-teki. Kalian mau masuk ke pintu keluar tuh. Kalian masuk dulu. Level satu. Baru masuk lagi level dua. Baru masuk lagi level tiga. Di Oracle. Seperti itu. Sistemnya. Jadi kalau misalnya mau create user dan lain sebagainya. Anda harus mengaktifkan beberapa hal. Salah satunya. Pertama. Login user. Pakai sistem atau CCPA. Atau sistem administrator. Kemudian Anda melakukan dulu. Anda cari skemanya. Oh ternyata HR itu ada di main SQL. Anda harus meng-set dulu. Kalau mau create user. Set dulu HR password-nya. Kemudian set tablespace-nya. Mau pakai tablespace-nya itu. Intinya itu. Database-nya mau kamu simpan di database mana. Oh di tablespace users. Kemudian temporary table space kan ada. Jadi kalau kalian lihat di sini ya. Modulnya kontenernya. Nah ini. Ada user. Temporary. Sistem. Sistem. Unduh. Itu sama. Jadi Anda. Men-set seperti ini. Kemudian Anda lakukan. Kalau misalnya sesuai. Dia akan meng-install. Namun dilihat dulu. Kalau misalnya ada error. Tidak sampai selesai. Install skema HR-nya. Maka Anda harus melihat. Melihat apa? Plugable-nya sudah open belum. Sudah bisa read-read belum. Atau read-only. Atau masih mon. Ternyata masih mon. Harus digantikan read-write. Maka session-nya di-open dulu. Kontenernya yang mana. Kontenernya itu yang ambil yang bawah. PDB dia. Kalau kalian di-check di PDB-nya apa. Silahkan di-check. Show PDBs. Data-base-nya. Karena kalau yang 19G pakai kontenernya. Dan di-open database-nya. Adalahnya. Andang-nya. Adalahnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.